Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Nista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik hari ini, khususnya siswa-siswi kelas 4 Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS Atau Irlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 4 Yang mana kita masih di pembahasan soal matematika Dan kali ini kita akan masuk di bab 7 Bab 7 itu tentang hubungan antargaris Bab 7 tentang hubungan antargaris Kita mulai dari latihan 1 untuk bab 1 Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ESPS matematika kelas 4 Di sana sudah kita bahas mulai dari bab 1 sampai dengan bab 6 Sudah kita bahas semuanya Oke langsung saja kita menuju ke latihan 1 Oke tapi sebelum kita kerjakan latihan 1 Sedikit kita bahas ya materinya Karena hanya sedikit saja yang perlu kita ketahui Tentang apa itu garis Kemudian beberapa jenis garis yang perlu kita ketahui Jadi ini pengertian dari garis Kita lihat di sini Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan Kita lihat di sini materinya ya Mulai dari titik-titik yang renggang lama-lama Rapat semakin rapat akhirnya akan membentuk sebuah garis Baik itu garis lurus ataupun garis lengkung Jadi titik-titik yang semakin rapat Ini garis lurus Oke itu pengertian garis Kemudian jenis-jenis garis itu ada Yang dinamakan garis lurus Kemudian ada sinar garis Dan juga ada ruas garis atau segmen garis Yang membedakan coba kita lihat ya Garis lurus adalah garis yang memanjang Yang tidak terbatas di kedua ujungnya Garis AB Nah ini ada tanda panahnya Ini artinya memanjang ya Ini ke kanan Ini ke kiri Ini namanya garis lurus Jadi memanjang tidak terbatas di kedua ujungnya Ditandai dengan tanda panah Ini namanya garis lurus ya Kemudian ada sinar garis Nah sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik Nah ini dimulai dari sini ya Dari A Sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah Nah ini ke sini ya B nya ini Karena tandanya panah artinya tak hingga ya Memanjang Dimulai dari titik Memanjang ya Jadi kalau dituliskan seperti ini ya AB Sinar garis AB Nah ini dari satu titik Nah kalau yang garis lurus tadi Nah ini tanda panah ke kanan ke kiri Kemudian yang ketiga adalah segmen garis atau ruas garis Yang dinamakan ruas garis adalah Garis yang dibatasi oleh dua buah titik Nah ini dari A ke B Udah garisnya berarti segini Tidak bisa memanjang ke kanan atau ke kiri Karena diawali dan diakhiri oleh dua buah titik Nah ruas garis AB atau dapat ditulis Seperti ini ya adik-adik Nah Kemudian selain garis lurus Sinar garis dan ruas garis Nah ada juga yang dinamakan garis Vertikal dan garis horizontal ya Ini ya Garis vertikal disebut juga garis tegak Ini garis vertikal ya Yang berdiri ini namanya garis vertikal ya Ini garis PG itu adalah garis vertikal Kemudian garis horizontal Disebut juga garis mendatar Ini garis mendatar ini namanya garis horizontal ya Ini contohnya adalah Garis XY ini merupakan garis horizontal Oke Itu sedikit materi Sekarang kita menuju ke latihan satu ya Latihan satu Menentukan jenis-jenis garis Yang pertama Berilah tanda centang pada garis yang merupakan garis lurus ya Kita lihat ya berarti berupa garis lurus ya Ini yang A Yang A ini merupakan garis lurus ya Nah garis lurus Kemudian yang B ini bukan garis lurus Karena ada lengkungannya ya Ini berarti bukan garis lurus Atau kita silang juga tidak apa-apa ya Nah kita silang Kemudian yang C ini juga bukan garis lurus ya Kita tanda silang Kemudian yang D ini adalah garis lurus ya Ini kita beri tanda centang Berarti yang merupakan garis lurus adalah A dan D Kita lanjutkan ke soal nomor 2 Tentukan jenis garis berikut Nah tadi sudah kita pelajari tentang sinar garis Ruas dari garis dan juga garis lurus ya Ini sudah saya kerjakan ya Yang A ini merupakan sinar garis Jadi diawali dari sebuah titik yaitu titik B Kemudian menuju ke titik G ini tidak terbatas ya Kalau tanda panah ternyata terhingga sampai kemana ya Kalau ini berarti dimulai dari suatu titik Kemudian untuk yang B ini dinamakan ruas garis atau ruas garis MN ya Karena diawali dan diakhiri dengan sebuah titik Kemudian yang C ini dinamakan garis lurus Jadi dia tidak terbatas ya ke kanan ataupun ke kiri ya Ini namanya garis lurus E F Ini namanya garis lurus Ini ruas garis dan ini sinar garis ya Tapi ada bedanya antara sinar garis Ruas garis dan juga garis lurus ya Kalau sinar garis tadi dimulai dari satu titik Dan menuju ke tahingga ya Kemudian untuk yang ruas garis Berarti dimulai dan diakhiri dengan sebuah titik ya Berarti terbatas Kemudian kalau yang garis lurus itu tidak terbatas ya Ke kanan ke kiri ditandai dengan tanda panah Oke kemudian yang nomor tiga Buatlah garis dari dua titik berikut Lalu namai garis tersebut Tadi ada dua titik Kemudian saya buat garis ya Saya hubungkan Kemudian saya beri nama dengan garis AB Ini namanya adalah garis AB Kemudian yang B ini juga ada dua buah titik Dua buah titik kemudian saya hubungkan Ini sudah saya hubungkan sekalian Adik-adik mungkin kalau dibungkannya masih berupa titik ya Dua buah titik-dua buah titik Kemudian dihubungkan Saya beri nama garis CD ya Garis CD Silahkan adik-adik bisa diberi nama Bebas ya Mungkin AB BC, CD, F dan seterusnya Itu untuk yang nomor tiga Kita lanjutkan ke soal berikutnya Nomor empat Kelompokkan jenis garis-garis berikut ya Jadi ada garis vertikal Dan juga garis horizontal Ini saya kelompokkan Mana yang merupakan garis vertikal Dan mana yang merupakan garis horizontal Garis vertikalnya yang mana berarti? Vertikal Nama lain dari garis vertikal atau garis tegak Garis vertikalnya itu adalah garis AB AB ini vertikal Kemudian mana lagi yang vertikal ini? IJ IJ ini juga vertikal Dan satu lagi ada KL KL juga vertikal Jadi garis vertikalnya ada dua ya Ada tiga ya Satu, dua, tiga Yaitu AB IJ dan juga K KL Ini saya tuliskan di sini AB IJ dan KL Kemudian garis horizontal Garis horizontal atau garis mendatar Garis horizontalnya Garis horizontalnya ini juga ada tiga ya Satu, dua, tiga Ada garis OP Ada garis EF Dan juga garis MN Ini adalah garis horizontal Jadi garis vertikalnya ada tiga Satu, dua, tiga Garis horizontalnya juga ada tiga Satu, dua, tiga Yang garis GH ini apa? Kira-kira Ini garis miring ya namanya Atau garis diagonal Diagonal atau garis miring Itu garis GH Jadi untuk nomor empat Ini ya jawabannya sudah saya tuliskan di sini ya Di dalam kotak Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya Soal terakhir di latihan lima ya Soal terakhir di latihan lima Ini kita diminta untuk menggambarkan sebuah garis Garis vertikal dan garis horizontal pada kotak berikut Ini sudah saya gambarkan di sini ya adik-adik Gambarnya seperti ini adalah garis vertikal Ini kemudian ini garis horizontal Ini juga bebas ya adik-adik Kalian mau diberi nama apa ya Ini saya yang vertikalnya saya kasih AB Kemudian garis horizontalnya saya beri nama garis CD Ini ya adik-adik jadi sudah kita bahas semua Jadi paling tidak kita sudah mengerti untuk hari ini apa itu Garis lurus, sinar garis, ruas garis, garis vertikal dan juga garis horizontal Dan yang jelas adalah pengertian dari garis Seperti itu ya adik-adik untuk pembelajaran hari ini Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama Mohon maaf apabila ada kekurangan silahkan pertanyaan atau saran Bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama ya Jangan lupa untuk selalu berdoa Agar diberikan kemudian dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan Dan yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya Bisa dilihat di playlist ya ESPS Matematika kelas 4 Demikian dari saya, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya